Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di Youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw Bagaimana cara merubah gambar atau image yang formatnya JPG dengan cepat Pada contoh kali ini saya akan mengambil sebuah gambar atau image file import Saya akan mencoba merubah warna dari baju ini Misalkan saya ambil salah satunya dulu depannya Setelah kita ketahui bahwa merubah image Apa namanya, gambar yang formatnya JPG Itu kan tidak mudah ya Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi Photoshop Untuk dapat merubah dengan cara menseleksi objek-objek mana yang mau kita rubah warnanya Nah, tapi dengan Corel Draw Kita dapat merubah objek ini atau gambar ini dengan mudah Oke, caranya adalah Saat kita memilih gambar atau image Dia akan muncul sebuah toolbar Nah, disini perhatikan Akan muncul Threads Bipmap Nah, kalau saya tidak saya pilih Nah, tidak akan muncul Kalau saya klik disini gambarnya akan muncul Nah, di klik saja Terus kita pilih yang Quick Threads Nah, ini akan berubah Yang gambar yang image tadi Atau gambar JPG tadi Akan dirubah menjadi Factor Dengan Corel Nah, gambar yang aslinya ini Yang image-nya Kita hapus saja Kita delete Oke, kita akan Memilih gambar yang telah di Thread menjadi Bipmap tadi Yang menjadi Factor, mohon maaf Nah, ini Bagaimana cara merubahnya Kalau kita pilih Gambarnya ini Kondisinya masih tergroup ya Masih tergroup Masih tergroup Kalau saya pilih warna Dia langsung merubah semua Warnanya Saya kembalikan Berarti ini kita ungroup dulu Kita ungroup Anda pilih ini Toolbar ini Atau Ctrl-U Kita ungroup Kita ungroup Nah, setelah kita ungroup ini Ini objek yang jadi Dari satu kesatuan Akan pecah Kalau saya geser seperti ini Akan bergeser ya Ini seperti ini Sudah berarti dia Sudah tidak tergroup lagi Saya kembalikan Nah, ini sudah kita Sudah bisa kita rubah warnanya Misalkan ini Kita ganti warna kuning Misalkan Nah, gitu ya Jadi, kalau misalkan ada konsumen Anda yang minta buatkan Kostum untuk Atau baju kerja Anda tidak perlu buat Dari awal Bagaimana cara buat kerahnya Bagaimana cara buat lengannya Anda tinggal browsing di Di mana Di Google Atau Google Image Anda cari Baju kerja Gitu kata kuncinya Nah, akan muncul banyak Baju-baju yang sudah disiap Disediakan Google Anda pilih salah satunya saja Untuk contoh Dan Anda thread Seperti ini Sesuai dengan Keinginan konsumen Anda Misalkan ini Saya ubah Ganti warna merah Misalkan Nah, seperti ini Atau ini saya ganti warna Biru Misalkan gitu ya Nah, ini misalkan saya ganti Warna merah lengannya Ujungnya ini Nah Jadi, seperti ini Kalau sudah selesai Anda rubah-rubah warnanya Jangan lupa di Group lagi Kita group lagi Di sini tombolnya Atau Ctrl G ya Nah, berikutnya Kita akan ambil lagi Gambar Bagian belakangnya Nah, ini saya ambil Bagian belakangnya Taruh sini lagi Kita pilih lagi Objek Image-nya Atau Gambar JPG-nya Kita pilih Threads Bitmap Kita pilih lagi Quick Threads Nah Kita geser keluar dulu Ini gambar aslinya Yang tadi yang saya Yang saya dapat Dari Google Saya delete Ini kita kembali Ke sini Nah, ini kita pecah lagi Kita ungroup Klik di sini Ungroup Ini saya Pilih yang Tidak perlu Saya delete Nah, ini tinggal Dirubah lagi Nah, teman-teman Misalnya saya pilih ini Nah, ini saya Ganti warna biru Sama yang ini Saya kasih warna merah Nah, kalau misalkan Mau dikasih tulisan Juga tinggal Teman-teman Kasih tulisan Di sini Misalkan Saya kasih tulisan Misalkan Di belakangnya J, J, C Komputer Misalkan Atau besar semua Nah, gitu Kita pilih fontnya Siapa ini fontnya Tinggal kita kasih Nah, gitu Tinggal warna disesuaikan Warna putih Misalkan Atau warna yang lain Kalau kuning juga Sesuaikan aja Selain dengan keinginan Konsumen Anda Nah, berarti di sini Saya kasih juga Di sini Di sini Misalkan Di sini Saya kasih warna merah Misalkan Nah, gitu Nah, gitu Cukup simple ya Teman-teman Nah, ini Cara cepat Bagaimana Anda Mendesain Sebuah Baju Dengan Bantuan Google Jadi Google itu Sangat membantu Sekali Nah, ini juga Dengan teknik ini Juga bisa Anda terapkan Bagaimana Cara Anda Merubah Sebuah Logo Gitu ya Misalkan Logonya itu Mau dicetak Besar Tapi kalau dicetak Besar kan Dia akan pecah Kalau itu Anda Ambil dari Google Nah, caranya Logo tersebut Kita ubah lagi Menjadi pektor Misalkan Saya ambil Sebuah logo ya Saya import Saya ambil Sebuah logo Misalkan Saya cari logo Ini logo Misalkan Nah, misalkan Saya ambil Contoh Misalkan Logo Atau Lambang Ini aja Lambang Logo Batman Misalkan Misalkan Disini Sama Kita Trash Lagi Kita pilih Objeknya Kita Trash Baru Quick Trash Nah, kalau Kalau muncul Seperti ini Anda Anda Pilih yang Reduce Bibmap ya Teman-temannya Klik Reduce Sebentar Nah, ini Sudah jadi Nah, ini Yang Aslinya Ini saya Hapus Ini yang Sudah jadi Bibmap Nah, sorry Sudah jadi Factor Tinggal Dipecah Nah, simple Bukan Ini bisa Dipecah Begini Nah, gini Daripada Kita buat Dari awal Bagaimana Cara Melengkungkannya Ini Bentuk Seperti ini Itu sangat Apa namanya Sangat Lambat Sekali Sedangkan Kita tahu Bahwa konsumen Itu Tinginnya Cepat Gitu ya Ini tinggal Anda Rubah-rubah Misalkan Jadi warna Seperti ini Ini Ganti warna Merah Misalkan Atau Ganti warna Kuning Begini Nah, gitu Teman-teman Nah, jadi Dengan teknik Threads Bibmap Itu sangat Membantu kita Dalam Mendesain Dengan Cepat Oke Cukup Dipahami Teman-teman Sekian dulu Tutorial Saya Kali ini Jangan lupa Di Like Dan Jika Anda Ingin berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan lupa Slik tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Gratis Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih Terima kasih.